What's up as well fans, welcome back to Time Out! Balik menunggu Kipadila, kita kembali lagi ke info basket harian untuk edisi 27 Agustus 2020. Langsung aja kita membicarakan topik terpanas di NBA saat ini, yaitu tim-tim NBA memboykot pertandingan NBA hari ini. Dimana seharusnya ada 3 pertandingan yang dipertandingkan, akhirnya tidak ada satupun yang berjalan hari ini. Oke, gue mau disclaimer dulu, ini karena isunya lumayan sensitif, jadi gue tidak akan membicarakan sisi politiknya. Karena gue pengen membuat channel gue itu hanya ngomonginnya olahraga dan juga basket aja, tidak mau ngomongin tentang politik. Oke, awal mulanya adalah Milwaukee Bucks hari ini seharusnya bertanding untuk game kelima melawan Orlando Magic. Tapi tanpa memberitahu siapapun, tiba-tiba mereka last minute memutuskan untuk melakukan protes dan juga memboykot bahwa mereka tidak akan menjalankan pertandingan hari ini. Sedikit background aja, tadi banyak-banyak yang nanyain gue, kak kenapa sih NBA hari ini gak ada yang bertanding? Oke, selama di bubble ini kita tahu memang NBA, para pemainnya, coaches, dan juga owners itu sedang menyuarakan aspirasi mereka tentang social justice. Banyak sekali kejadian polis brutality yang belum mendapatkan keadilan dari Breonna Taylor, lalu juga yang terakhir ada Jacob Blake, di mana Jacob Blake ini kejadiannya itu deket banget dengan home court-nya Milwaukee Bucks, yaitu di Kenosha, Wisconsin. Itu kenapa Milwaukee melakukan hal ini dan mereka sangat vocal sekali tentang kejadian ini. Di mana katanya tadi di loker pun, para pemain Milwaukee Bucks itu melakukan teleconference bersama attorney general di Wisconsin untuk meminta keadilan. Jadi gue harapkan semua ini akan mendapatkan keadilan dan juga suaranya para pemain NBA didengar oleh pemerintah di Amerika. Oke, ini memang sesuatu yang powerful sekali menurut gue dilakukan oleh para pemain NBA ini merupakan mungkin adalah protes terbesar dalam sejarah olahraga. Karena juga WNBA hari ini menunda pertandingan mereka semua, lalu juga MLB, setahu gue baseball juga menunda pertandingan mereka semua. Jadi ini sesuatu yang powerful banget dan juga menyatukan dunia olahraga di Amerika. Oke, sekarang pertanyaan adalah apakah season NBA akan dilanjutkan atau tidak? Itu semua masih up in the air. Hari ini di Amerika, hari Kamis itu mereka akan melakukan meeting lagi para pemain ini untuk menentukan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kabarnya adalah Lakers, Clippers, dan juga Raptors tampaknya sudah melakukan vote untuk tidak melanjutkan NBA playoff ini lagi. Tapi itu belum final, kita harus menunggu hasil meetingnya para pemain NBA lagi. Kalau dari gue tanggepannya adalah, kalau gue sih mendingan dijalankan lagi NBA playoffnya. Ini menurut gue akan memberikan para pemain platform untuk terus menyuarakan aspirasi mereka. Karena kita tahu kemarin ada powerful speech banget dari Chris Paul, dari Doc Rivers, Greg Popovich. Itu semua menurut gue adalah bisa terjadi karena ada platform mereka sedang bertanding di bubble. Jadi gue harapkan sih NBA meneruskan ini agar suaranya mereka bisa terus didengar oleh pemerintah Amerika juga. Oke, tapi untuk apapun keputusan terakhirnya nanti, gue tetap dukung NBA apapun itu. Gue selalu mendukung dan I'm right behind all the players. Karena menurut gue, apa yang dilakukan oleh para pemain ini sangat betul sekali dan kita perlu meniru apa yang melakukan dan juga meng-supportnya lah pokoknya. Nah, ini terus ada berita bahwa ini bisa aja menjadi omongan tahun depan ataupun musim mendatang ini ada lockout kalau lu bilang memang belum ada social justice. Jadi kita tunggu aja besok kalau memang ada update lagi tentang hal ini, gue pasti akan membuat video utama lagi. Semoga aja penjelasan gue cukup jelas dan kalian mengerti kenapa para pemain NBA ini melakukan hal ini. So, thank you karena kita pindah ke topik berikutnya, lebih ringan. Yaitu pelatihnya Indiana Pacers, Nate McMillan hari ini dipecat oleh Pacers. Kind of expected, walaupun dia baru aja dapet extension. Aneh juga sih, baru dapet extension awal bulan, akhir bulan dipecat ya. Oke, jadi hal ini terjadi setelah dia di-sweep oleh Miami Heat di NBA Playoff tahun ini. Nate McMillan juga rekornya di playoff untuk Indiana Pacers, jelek sekali yaitu 3-16. Lalu para pemainnya juga pada komplain tentang offense yang dijalankan oleh Nate McMillan. Katanya, offense-nya sering banget macet. Sehingga para pemain itu harus melakukan ISO basketball ataupun one-on-one. Dan itu kita bisa lihat tuh saat mereka menghadapi Miami Heat beberapa game. Apalagi di menit-menit akhir itu sering banget. Kok nggak Ola Depot, TJ Warren, mereka, dan Malcolm Brogdon, mereka hanya melakukan one-on-one saja. Jadi, kok gue dengerin, extension-nya soft extension. Jadi, hanya satu tahun aja Nate McMillan kayaknya masih mendapatkan uangnya. So, it's a win-win for Nate McMillan. Tapi, kabarnya adalah mereka tertarik sekali dengan pelatihnya Houston Rockets, yaitu Mike D'Anthony diharapkan. Katanya sih, Mike D'Anthony nggak di-extend sama Rockets biar bisa diambil sama Pacers. Itu lumayan menarik. Apalagi kita tahu Pacers juga pemainnya mudah-mudah semua kayak cocok juga kalau bermain di sistemnya Mike D'Anthony. Satu lagi ada keputusan besar yang harus diambil oleh Indiana Pacers adalah apakah mereka akan memperpanjang dan juga tetap bertaruh bersama Victor Oladipo atau tidak. Setahu gue, Victor Oladipo itu akan menjadi seorang free agent, mesti mendatang. Jadi, apakah Pacers masih pengen nih Oladipo jadi franchise player-nya mereka atau tidak? Itu kita harus tunggu juga nih. Kalau kalian, misalkan kalian fansnya Indiana Pacers, apakah kalian mau nih Oladipo tetap menjadi franchise player kalian atau tidak? Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. And then next, next ada Damien Nillard. Damien Nillard dikabarkan sudah keluar dari bubble untuk menjalankan, untuk dievaluasi lagi setahu gue untuk cederanya kemarin ini. Kan dia saat di MRI, katanya ada knee sprain. So, dia udah keluar untuk menjalankan treatment juga. So, all the best untuk Damien Nillard. Thank you for a wonderful and also memorable bubble performance. So, thank you so much Damien Nillard. Dan sekarang kita pindah ke Puma. Wah, Puma ini dikabarkan sudah hampir pasti akan meng-sponsori ataupun meng-endorse Lame Lobol. Calon rookie di NBA mesti mendatang. Wah, kira-kira Lame Lobol nomor berapa? Satu, dua, atau tiga nih. Dan Puma ini gue nggak surprise mereka melakukan ini karena mereka juga sudah sering bekerja dengan para pemain muda NBA saat ini seperti D'Andre Ayton, Michael Porter Jr., dan juga Cal Kuzma. Dan Lame Lobol ini bisa menjadi Ball Brothers yang pertama untuk tidak di-sponsorin oleh big baller brand. So, this is a big one juga nih. Berita yang cukup besar juga menurut gue. Kalau Puma bisa mendapatkan Lame Lobol dan Lame Lobolnya jago di NBA. Wah, bisa jackpot sih. Oke, sekarang kita pindah ke berita lokal. Seperti biasa, gue hanya nggak bisa meliput tim nasional Indonesia di Bandung. Jadi, gue tiap hari kerjaannya ngeliatin Instagramnya Arya. Kalau nggak, tim Nas. Kalau nggak, Raul. Visionya tim Nas. Dan hari ini gue mendapatkan videonya dari Raul. Dimana kalau gue lihat di pinggir lapangan udah ada Coach Raiko ya. So, this is a good thing. Berarti Coach Raiko sudah bisa menemani dan bisa melatih langsung tim nasional Indonesia saat ini. Dan tadi ada satu gerakannya dari Agassi yang menurut gue keren banget. Udah saat melewati jamar. Kalian nanti bisa langsung komen aja tentang gerakannya Agassi. So, guys. Without further ado, kita langsung aja lihat. Check out latihannya tim nasional Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itulah video latihannya tim nasional Indonesia. Shout out to Raul for the video. Thank you untuk update kita lewat Instastory-nya selalu. Gue selalu mantengin deh pokoknya tiap hari. So, guys. Itu aja sih video gue hari ini untuk time out. Bila ada update tentang NBA, besok pasti kita langsung bahas lagi. So, thank you so much, guys. Untuk support ya selalu untuk time out. Dan jangan lupa untuk kasih like, kasih komen juga. And also, jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace. 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 Peace.